Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara membuat speed download atau mungkin kecepatan download dari internet itu jadi lebih kenceng ya Dan mungkin lebih stabil juga, nggak tau sih ya, tergantung laptopnya mungkin Dan disini saya baru coba di satu laptop ya, dengan catatan gitu ya Saya pakai cara ini dan ya mungkin kalau kalian berhasil silakan komen Kalau gagal juga silakan komen, jadi ya buat saya untuk bahan penelitian gitu ya Jadi cara untuk mempercepat downloadnya adalah kalian cukup tinggal klik kanan di lambang windows ini Kalian klik kanan dan tinggal kalian klik aja untuk yang device manager gitu ya Dan kolom kanan tinggal kalian ketik aja dan tinggal kalian klik gitu ya Hasilnya nanti akan sama aja sih ke device manager juga gitu Dan disini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya network adapters gitu ya Jadi disini akan ada tulisan kayak keyboard, mice, monitors, prosesor, system devices, ya kayak gitu lah gitu Dan disini yang harus kalian setting adalah cukup yang network adapters aja Dan kalau kalian misalnya nggak tau network adapter yang dipakai dari laptop kalian apa Tinggal kalian papa aja gitu, tinggal kalian coba aja satu-satu Tinggal kalian cari yang ada tab advance-nya Dan kalian harus cari yang namanya adalah roaming aggressiveness ya Karena disini untuk saya adalah Qualcomm Biasanya untuk network adapternya di setiap laptop ya Biasanya yang saya tau itu real tech, kalau nggak Qualcomm, kalau nggak Intel, kalau nggak Broadcom gitu Jadi ada 4 itu, cuman kayaknya ada lagi yang lain cuman saya nggak tau dan nggak hafal juga sih ya Dan tinggal kalian klik kanan aja dan tinggal kalian klik properties gitu ya Tinggal kalian klik aja untuk yang tab advance Nah disini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya roaming aggressiveness gitu Nah tapi kalau kalian pakai atau mungkin laptop kalian menggunakan network adapters yang namanya adalah Broadcom Itu nggak akan ada yang namanya roaming aggressiveness ini gitu Nah biasanya yang menggunakan si kartu Broadcom ini atau mungkin network adapters yang Broadcom ini adalah laptop HP ya Dan nggak tau juga sih kalau sekarang udah ganti apakah masih tetap Karena saya nyoba gitu ya di laptop HP yang mungkin bisa dibilang jadul gitu ya Itu nggak ada yang namanya roaming aggressiveness saat saya klik yang namanya Broadcom gitu Cuman kalau kalian nggak pakai HP dan namanya bukan Broadcom, kalian bisa langsung coba aja cara ini Semoga aja ada sih ya Nah setelah itu tinggal kalian klik aja untuk yang roaming aggressivenessnya Dan tinggal kalian ganti aja untuk value-nya Kalian ganti untuk defaultnya ya Mungkin setiap laptop bisa beda Nah untuk laptop yang satunya lagi punya abang saya itu defaultnya itu medium gitu Dan untuk saya defaultnya adalah highest gitu Dan kalian cukup tinggal ganti aja ke highest gitu Mungkin ke yang paling tinggi Fungsinya untuk menaikkan agresivitasnya ke yang paling tinggi Jadi mungkin sangat agresif gitu ya Nah tapi saya udah coba di laptop saya gitu ya Ini value-nya highest gitu untuk defaultnya normal gitu ya Untuk speednya ya naiknya cuma dikit Tapi untuk laptop abang saya yang value-nya tadinya medium Itu diganti ke highest Itu yang download speednya dari sekitar 2,4 Mbps itu naik ke 6 Mbps gitu Dan itu menurut saya sih peningkatannya lumayan banget sih Itu mantep banget itu peningkatannya Tapi untuk speednya itu gak stabil gitu Jadi dari 6 Mbps turun ke 4 Mbps Naik lagi ke 5 Mbps turun ke 4 Mbps terus aja kayak gitu Jadi gak stabil Tapi untuk sebelumnya gitu ya Mungkin saat value-nya ini medium gitu ya Itu speednya 2,4 gitu Tapi ya terserah kalian Kalau misalnya kalian value-nya mau diganti ke yang paling tinggi Dengan speed maksimal Tapi naik turun-naik turun Walaupun ya yang paling rendahnya adalah 4 Mbps misalnya Ini saya cuma ngambil sampel dari satu laptop ya Ya silahkan aja sih gitu Dan ini saya cuma coba di satu laptop Kalau kalian misalnya mau coba juga silahkan Semoga aja bisa gitu Lebih tinggi ya untuk speednya Nah setelah itu kalian gak harus restart komputer kalian Cukup tinggal kalian klik ok aja Dan tinggal kalian tutup aja untuk device manajernya gitu Dan saya harap sih kalian coba cara ini Terus komen gitu ya Komen di bawah Hasilnya kayak gimana Karena saya baru coba satu laptop Dan itu berhasil gitu Pak ya Dan saya sih Kayaknya kalau mau bikin tutorial Sebenarnya saya harusnya lebih Ngecek lebih banyak gitu ya Untuk sampelnya Tapi ya saya kan gak punya laptop banyak Pak ya 100 aja gak ada gitu Sini cuma ada 2 di rumah 3 gitu Cuma ada 3 laptop di rumah Dan ya semoga aja sih bisa gitu Pak ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan terima kasih Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih